Pers sebagai salah satu dari empat pilar demokrasi di negeri ini, perannya sedang dibutuhkan sebagai perkat utuhan bangsa di tengah suhu politik yang mulai memanas menjelang pemilu 2019. Karena itu, Pers dituntut menyajikan informasi yang santun dan bermartabat demi terwujudnya pemilu berkualitas. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo bersama Kaukus Media dan Pemilu menggelar Editor's Forum bertajuk Media Bermartabat atau Pemilu Berkualitas di salah satu hotel di Banjarmasin selasa kemarin. Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kemenkominfo Niken Widastuti melalui forum yang dibukanya ini mengajak media masa atau pers sebagai salah satu dari empat pilar demokrasi di negeri ini, menjadi perekat keutuhan bangsa di tengah suhu politik yang mulai memanas menjelang pemilu 2019. Menurut Niken, menjelang pemilu 2019, media masa punya kesempatan menaikkan kepercayaan masyarakat. Caranya menyajikan berita secara profesional dengan menghindari konten yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk betul-betul bijak dalam memanfaatkan media sosial. Karena kalau kita membuat ataupun menyebarkan informasi yang hoax dan lain-lain, ini bisa terkena undang-undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun maupun denda 1 miliar. Nah, kita perlu berhati-hati. Kadang-kadang kita kan hanya baca judul, langsung kita sebarkan. Kita sekarang harus mulai bijak, menyaring semua informasi-informasi. Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmi, yang turut hadir di forum ini mengatakan, pers di Kalsel hingga kini mampu menjaga netralitas dan independensi dari pertarungan politik menjelang pemilu 2019. Hanya saja tetap perlu diingatkan, agar terus menjaga sikap profesional. Tensi untuk politik lebih tinggi. Nah, sekarang bagaimana PWI bersama organisasi kewartawan yang lain jangan membuat pemberitaan yang sifatnya mengompori. Tapi bagaimana pemberitaan-pemberitaan itu yang lebih arah kondusif untuk Kalimantan Selatan. Editor's Forum ini diakhiri pembacaan deklarasi dukungan terselenggaranya pemilu yang berkualitas. Pembacaan deklarasi dipimpin Zainal Helmi diikuti pimpinan sejumlah media, perwakilan institusi Polri dan TNI, para narasumber dan perwakilan organisasi profesi jurnalis yang ada di Kalsel. Dari Banjarmasin, Soehardian, AINews melaporkan.